Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Oja Jambu Kristal Oke untuk teman-teman yang sudah Like, subscribe, and comment Terima kasih, semoga rezekinya Makin bertambah Berkah, barokah, amin Oke kali ini Kita akan sedikit membahas Tentang Jambu Kristal Yang mana Jambu Kristal Itu mengapa harus tetap Terbukus plastik dari Semenjak dia Pentil sampai panen Dan sampai Mau dijual Atau mau dikonsumsi Itu harus tetap terbukus Terbukus plastik ya Dan saya mencoba Eksperimen atau Uji coba ya Saya membuka Jambu Ini aslinya saya sudah buka Ini saya buka hari Senin ya Hari Senin dan sekarang hari Jumat Berarti sudah 4 hari Dan ini bersamaan Saya mencoba ini yang masih tetap Dibungkus plastik dan ini yang sudah Dibuka Dan inilah perbedaannya Yang tetap terbukus plastik sama yang Tidak terbukus plastik Dan ini lembek ya Lembek Dan yang masih terbukus plastik Dia masih agak seger Dan masih keras Oke kita cek dalamnya ya Kita cek dalamnya Oke ini Kelihatan ya Ini yang tadinya terbukus plastik Ini masih keras ya Dan ini yang gak terbukus plastik Ini udah lembek nih Ini udah lembek nih Udah 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 mateng Nah inilah alasannya Kenapa jambu kristal itu Bagusnya itu Harus tetap terbukus plastik Supaya dia tetap fresh ya Tetap fresh Tetap nyakrek Dan tidak mudah layu Ini Kebanyakan kan Kalau kita Beli jambu kristal Atau kita lihat jambu kristal Atau kita kadang lihat Yang jualan jambu kristal Di pinggir jalan Maupun dimana Itu kebanyakan Rata-rata itu Dibukus plastik Dan itu rata-rata Semua itu Plastiknya masih ori Dari pohonnya Jadi Semenjak dia petik Lalu Disortir Lalu di packing Dan langsung Dikirim ke Agen-agen Atau pengepul Atau pengecer Dia Mayoritas rata-rata Dia masih Utuh terbukus plastik Dari pohonnya Nah inilah alasannya Kenapa Jambu kristal itu Harus tetap terbukus plastik Jadi kesimpulannya Mungkin bisa Menyimpulkan sendiri ya Inilah alasannya Ini yang tidak dibukus plastik Dan ini Jambu yang tetap Terbukus plastik Dan tadi saya Barusan buka ya Ini saya tes Empat hari Ini hasilnya seperti ini Yang masih terbukus plastik Dia masih tetap Seger Masih Masih keras Coba lihat Tolong ambilkan Besok Tolong ambilkan besok Oke kita buka Yang masih terbukus plastik Dan ini Tadi saya buka plastiknya Ini dia Ini masih Ini masih Nasih nyakrak Masih Rasanya masih nyakrak Nasi renyak Dan ini Yang tidak terbukus plastik Ini sudah leto ya bro Sudah matang Sudah bonyok Jadi perbandingannya jauh sekali Jambu kristal yang Dibiarkan plastiknya dari pohonnya Dan jambu kristal yang Dilepas plastiknya dari pohonnya Ini adalah perbedaannya ya Perbedaannya Dan Kebetulan ini adalah Jambu kristal kebumen Karena kebetulan kita Jualan jambu kristal juga Dan Jambu yang kita jual Dari Kota kebumen Yang mana Jambu kristal kebumen itu Terkenal Nyakrak Nanis Renyah Dan tahan lama Oke Untuk teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah Menyimak video kami Dan ikuti terus Video-video kami Selanjutnya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jambu kristal kebumen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati